Intro Makanya nanti diriwayatkan dalam suasana kiamat itu Itu kegelisahan begitu dalam Bahkan di Quran itu digambarkan sudah gak saling kenal Yaumaya firul mar'u min akhi Setiap orang itu sudah meninggalkan saudaranya Antum sekarang mengatakan akhi, akhi, akhi Besok gak kenal ketika kiamat Akhi gak kenal saya ya Gak sempat jawab Akhi ilayna ilaliko Masya Allah Mau kemana asing wuk dia Jangankan saudaranya Ibu bapaknya sudah gak kenal Saking dahsyat Gak usah kiamat lah Maaf Antum saat misalnya terjadi buanjir gempa macam-macam Mohon maafkan saya pada saudara-saudariku yang ada di Aceh Saya cuma cari satu contoh saja Kalau digambarkan seperti tsunami kemarin di Aceh misalnya dan sebagainya Coba dalam suasana itu Masih kenal kawan gak Umumnya suasana itu sudah terbayang Bagaimana menyelamatkan kita Ada sebagian yang masih ingat Dekap anaknya Dekap ini kami kunjungi Aceh ada yang cerita Saya bawa anak saya Saya bawa ini Karena belum datang Belum datang bah dan sebagainya Tapi yang mengalami langsung depan bahnya Sudah gak ingat macam-macam Lari 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 Yang terbaik dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan amalan-amalannya Tapi pertanyaannya Bagaimana dengan kiamat yang lebih dahsyat dibandingkan dengan itu Karena kalau kiamat terjadi Bukan gempa biasa Lihat baik-baik Zilzalnya Disebutkan dua kali Zulzil Zilzal Kalau cuma sekali Misal Sampai situ Maka itu yang dimaksud gempa Meruntuhkan yang di atas Runtuh ke bawah Gempa Hacur ke bawah Tapi kalau diulang dua kali Menggunakan tauqin Walaupun dalam bentuk kalimat yang berbeda Satu kata kerja Dua kata benda misalnya Maka lihat Zilzal Zulzil Zilzal Itu artinya Bukan yang di atas hancur ke bawah Yang di bawah naik ke atas Makanya pada saat itu Gunung naik ke atas Bawah naik ke atas Semua naik ke atas Anda bisa bayangkan Gempa yang menjadikan atas runtuh ke bawah saja Orang sudah gak ingat dengan segala hal yang melekat padanya Pekerjaan ditinggalkan Mobil sudah gak ingat Rumah diabaikan Tinggalin semua Tinggal Tinggal Kalau gempa biasa saja Dalam tanda petik Antum sudah meninggalkan Apa yang dirasakan Maka bagaimana dengan gempa yang menjadikan Di bawah naik ke atas Pada saat itulah orang mencari pertolongan Kemana ini Kemana ini Ada yang datang ke Nabi Adam Dikatakan saya tidak bisa memberi Ada yang datang ke Nabi Be' Dikatakan saya tidak bisa memberi Terus Ternyata diantara sekian Nabi dan Rasul Ada yang diberikan kesempatan oleh Allah Memberikan syafaat Syafaat dengan izin Allah S.W.T. Siapa? Nabi Muhammad S.A.W. Nabi Muhammad S.A.W. Karena itulah beliau mengatakan Orang paling beruntung Mendapatkan syafaatku Ini dalil jelas Nabi bisa memberikan syafaat Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ya'umal qiyarati pada hari kiamat Nah ini rumusnya Kalau kita ingin mendapatinya Bagaimana mengerjakannya Man qala la ilaha illallah Adalah siapa yang pernah mengatakan Dalam hidupnya La ilaha illallah Tapi bukan sampai sini saja Teruskan Teruskan Khalisan Dia katakan dengan ikhlas Ikhlas Min kalbihi au nafsihi Langsung mengalir dari hatinya Khalisan min kalbihi au nafsihi Teman-teman Ini kalimat kelihatannya gampang Didengar Tapi tidak mudah mempraktikannya Perhatikan baik-baik Setiap kalimat yang diucapkan Dan kalimat itu mengandung Dari ibadah Maka disebut ikhwas Disebut kalimat itu ikhlas Bila kalimat yang diucapkan itu Akan nampak dalam pembuktian Di gambaran orang yang dapat syafaat itu Bukan cuma bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Tidak Tapi dia membuktikan La ilaha illallahnya Lewat perangkat amal soleh dalam kehidupannya Ini bukan sekedar syahadat Asyadu anna ilaha illallah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Islam, Islam, sah Tuliskan di KTP Agama, Islam Salat, tidak Masya Allah KTP-nya masuk surga Andanya tidak Baik-baik teman-teman sekalian Kalau cuma seperti itu Jaman jahiliya sudah ada yang begitu Turun Quran surah ke 49 Ayat ke 14 Ada orang Arab badui mengatakan Muhammad saya beriman Sudah bersahadat dia Asyadu anna ilaha illallah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Tapi maaf Minta solat Malas Tunda-tunda Akhlak tidak ada Turun ayat langsung mengatakan Kul lam tu'minu Katakan Muhammad Dia tidak serius imannya Kalimatnya cuma dilisan Tidak sampai ke hati Katakan pada dia Kamu baru menyatakan masuk Islam Tapi iman belum nyampe ke hatinya Belum nyampe ke hatinya Tafsir terbaik dari hadis dan ayat ini kita padukan Ada orang mengatakan berislam Mengucapkan syahadat Aku beriman Cuma iman Cuma ditenggorokan Tidak nyampe ke hatinya Karena tidak nyampe ke hati Pembuktiannya tidak ada Makanya di Quran disebutkan Quran surah 3 Ayat 31 Paling kini sebelah atas Katakan Muhammad Pada orang-orang yang mengatakan Saya cinta Allah Saya syahadat Saya yakin Allah Ikuti saya dalam mencintai Allah Kalau mau sholat Ikut saya Tidak bisa Cinta Allah Tapi sholatnya terserah saya Masya Allah Subuh 3 rokat Tidak bisa Nabi aja 2 Jadi kita kembalikan kepada konsep yang awal tadi Anto ingin dapatkan syafaat Pertama syaratnya syahadat Tidak bisa orang bersyahadat Tidak melaporkan syafaat Tidak bisa orang yang Maaf Tidak bersyahadat Mendapatkan syafaat Karena itu Orang-orang yang didoakan kemudian Walaupun dalam keadaan dia Sudah meninggal dunia Tapi tidak bersyahadat Maka faedah doa itu Tidak akan banyak berfaedah pada diri Tidak banyak berfaedah Karena itulah teman-teman sekalian Pastikan jaga syahadat kita Sampai kita wafat Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati